Kinerja dari perusahaan listrik negara atau PLN patut dipertanyakan sebab aliran listrik di sejumlah wilayah di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat hingga Jawa Tengah padam hingga ada yang mencapai 12 jam. Praktis warga tidak bisa beraktifitas tanpa adanya aliran listrik dan tak sedikit warga yang merugi akibat tak bisa melakukan mata pencahariannya sehari-hari. Dengan gagalnya PLN membenahi krisis yang terjadi pada saluran udara tegangan tinggi dengan cepat, apakah kompensasi kerugian dari semua ini yang jelas diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral akan terrealisasi dengan segera? Berkabung bersama kami ada Sudar Yatmo, Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI dan juga David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia yang sekaligus salah satu yang berencana untuk menggugat PLN. Pak Sudar, selamat malam. Ya, malam. Pak David, selamat malam. Benar akan menggugat PLN? Ya, sudah seharusnya digugat, karena ini kejadian yang luar biasa dampaknya dan sangat merugikan konsumen. Dan ini gugatan bertujuan untuk menjadi pelajaran dan juga pembelajaran bagi PLN maupun bagi pejabat-pejabat publik yang menyelenggarakan fasilitas publik seperti ini. Oke, sebelum kita detail kegugatannya, tadi malam jadi korban terdampak listrik padang? Ya, sama. Saya tinggal di Bogor. Pemadamannya kan serentak. Dari jam 11, nyala sekitar jam 18. Jadi sekitar 6 jam? Ya, 6 jam. 6 jam. Kalau Pak Tobing? Ya, saya kebetulan pulang dari gereja ke rumah orang tua dan merasakannya di sana. Di rumah orang tua di wilayah Matraman. Kemudian saya pulang, listriknya itu sekitar jam 10 baru nyala 10 menit di daerah Kalibata. Di daerah Kalibata, di Jakarta ya. Bogor, Jakarta, Bekasi, bahkan tadi malam juga saya sampai jam 1 baru nyala listrik begitu ya. Ini sangat merugikan sekali apalagi kalau misalnya ada yang bekerja begitu. Ada yang mencari penghasilan, percetakan, fotokopi dan segala macamnya. Tapi kalau kita berbicara soal kompensasi yang rencananya akan diberikan oleh PT Dirut PLN begitu. Memastikan akan memberikan kompensasi. Tapi kita melihat mereka membenahi hal ini aja kayaknya dianggap gagal begitu. Pak Sudar melihatnya seperti apa PLN selama ini? Ya pertama memang dari sisi kinerja tingkat mutu pelayanan ini memang ada ketentuan tentang tingkat mutu pelayanan. Jadi PLN itu wajib mendiklir di setiap area pelayanan tingkat mutu pelayanan. Salah satunya tadi frekuensi pemadaman sama lama pemadaman. Ini memang juga tadi ya, mestinya lama pemadaman untuk menunjukkan improvement itu mestinya setiap tahun itu berkurang. Setiap tahun itu berkurang kan gitu. Ini yang juga tadi dari sisi PLN dan juga ESDM sendiri itu juga apa ya. Di satu sisi ada regulasi ESDM tentang tingkat mutu pelayanan. Tapi PLN kurang mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kalau untuk tahu berapa sih level tingkat mutu pelayanan kaitannya dengan toleransi lama pemadaman per bulan, kita harus datang ke kantor PLN. Tidak diketahui secara gamblang gitu. Sekarang itu kita banyak pelanggan diminta untuk bergeser ke prabayar kan. Yang dimana tidak ada interaksi antara PLN dengan konsumen. Kalau pas kabayar itu kan lewat tagian kan bisa diumumkan. Ini loh tingkat mutu pelayanan untuk frekuensi dan lama pemadaman yang ditoleransi. Apabila dilampaui, konsumen berhak mendapat kompensasi tadi. Sehingga kita bisa menghitung apakah kita masuk yang dapat kompensasi. Kalau dapat kompensasi, kompensasinya kira-kira berapa yang akan kita terima. Sama mekanisme pemberian kompensasinya seperti apa. Kalau pas kabayar itu lebih gampang. Karena dia di restitusi tagian berikutnya. Tapi kalau prabayar, ini yang formulanya belum jelas. Ya, karena juga baru dan tidak diketahui strukturnya seperti apa. Kalau Pak David melihatnya seperti apa? Pak Jokowi juga mengatakan, ini 2002 pernah kejadian loh kayak gini. Tapi kayaknya PLN tidak belajar dari hal ini. Evaluasi PLN menurut Pak David seperti apa selama ini? Ya, saya pikir tidak ada evaluasi. Karena tahun 2002 itu saya menggugat PLN. Jadi sudah pernah menggugat. Sudah pernah digugat. Tapi alasan mereka force majors. Padahal berapa bulan sebelum muara karang itu, trafo muara karang itu meledak. Sudah dikatakan kami akan mengganti dan sebagainya. Ya, tapi oke saya hormati putusan pengadilan waktu itu. Tapi untuk saat ini tidak ada lagi yang namanya force major. Orang dia sudah buktikan, dia sudah mengaku bahwa penanganannya lambat. Karena kami tidak menduga seperti ini. Ya, itu kan yang seperti Pak Presiden katakan. Ya, harusnya sudah bisa diantisipasi, sudah bisa dihitung. Ya kan? Nah, inilah yang akan kami ajukan gugatan. Dan hari ini, saya sudah mengirimkan surat kepada Presiden. Agar dibentuk yang namanya komisi pembayaran ganti rugi. Karena saya yakin pembayaran ganti rugi yang akan diterapkan oleh PLN sesuai dengan aturannya sendiri, yang sepihak, itu mungkin hanya sebesar bisa mengganti biaya pembelian lilin. Misalnya nggak sampai 5 ribu atau mungkin 10 ribu. Saya tadi bertanya ke Pak Daryatmu, kira-kira berapa itu Pak Daryatmu? Ya, jadi kalau kita ke historical data, pemadaman tahun 2005 itu ada problem interkoneksi antara Sakuling dan ke Suralaya. Itu pelanggan terdampak itu ada 3,1 juta pelanggan. Kemudian berdasarkan verifikasi PLN itu ada sekitar 300 ribu yang lama pemadaman itu melebihi batas toleransi. Kemudian PLN mengklaim memberikan kompensasi itu sebesar sekitar 900 juta. Dan kalau kita bagi pelanggan itu dapatnya cuma 3 ribu per pelanggan. Jadi karena 10 persen dari biaya beban, biaya abunemen. Jadi biaya abunemen yang berarti kan 30 ribu. Jadi memang di satu sisi ada mekanisme kompensasi, tapi di sini lain bagi konsumen sebenarnya nilai kompensasinya itu tidak sebanding dengan nilai kerugian. Ini yang menurut saya harus dicari solusinya. Bagaimana di satu sisi ada kompensasi, tapi kompensasinya juga proporsional dengan nilai kerugian. Makanya tadi ya salah satu usulan untuk membentuk tim ganti rugi, itu menurut saya juga di respon pemerintah yang memediasi antara konsumen dan PLN. Tapi itu dari 2005, tahun ini juga dilayangkan gugatannya agar segera diperbaiki sistem mereka, sistem kompensasi itu ganti rugi kepada konsumen. Tapi nggak tahu, Pak David kayaknya nggak nyerah gitu. Karena 2002 sempat melayangkan gugatan, sekarang melayangkan gugatan lagi. Nggak nyerah? Nggak, nggak ada yang nyerah. Oke, kita lanjutkan lagi tapi nanti untuk berikan protes kepada PLN, kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kami akan segera kembali.